Intro Masukannya semua, mudah-mudahan itu nanti jadi catatan yang membuat kita bersama, menurut bisa kita jalankan. Karena waktu juga sudah sore, saya ingin kita, yang pertama kita harus punya orang-orang buku. Coba yang bisa dikenal, kita harus punya orang, kita tentukan sekarang. Untuk amadi dan untuk komunikasi. Oh, forum komunikasi. Forum gedong bersatu. Cakep, enggak, bro? Semua setuju. Forum gedong bersatu. Demokrasi, ini berdua enggak, bisik-bisikkan aja. Masih harus, masih harus. Sekarang dunia. Nah, kan Mbak Boi berdua udah menipas aja dari kedua. Teman-teman yang lain setuju enggak, tanya dulu. Cucu enggak? Cucu enggak? Jadi, kalau saya, saya pikirnya jadi ketua apa? Bukan yang alhamdulillah. Bukan lagi berpaksa raya. Jadi, tapi namanya amalan. Walaupun itu keluar dari mulut manusia, itu yang ngantuin semuanya Allah. Kalau kita percaya sama Allah, kita duduk di sini aja udah rencana Allah. Kalau Allah enggak menghirapi, kita enggak bakalan bisa duduk orang-orang di sini. Begitu kan dengan saya, kalau saudara-saudara semua milik saya jadi ketua, itu amanat yang harus saya jalankan. Dan saya juga pengen amanat ini bukan saya jalankan sendiri. Saya butuh support semuanya supaya bisa maju bersama. Dan Tuhan yang ketik, karena satu kepikiran saya di belakang kota. Satu lagi di rapi, satu lagi di belakang, di belakang, sekalian lagi di forum gitu. Tapi insya Allah, walaupun rapi saya makin cipu sekarang. Dulu lalu saya tegur. Tapi begitu rata saya kepake, panas. Makanya kalau yang rata di harga berkurang, nanti rata-rata dipake. Di waktu itu jaman-jaman satu, jadi saya bisa berkoordinasi. Kita yang dibanginnya ada lima kompas. Saya pengen wakil saya itu mewakil lima kompasnya. Jadi dimanapun saya bergerak, wah itu eber, wah itu bahagia, wah itu rapi. Sama kita harus, kita sama bergerak. Kalau kegiatan masing-masing organisasi silahkan. Tapi begitu kita bawa sama, apa-apa ini? Kita semua saudara. Dan saya, saya minta, saya minta dengan sangat. Saya masih bekerja, itu harus mencoba saya. Saya minta untuk wakil kedua, saya pengen ada lima. Mewakil masing-masing organisasi masyarakat. Karena kalau misalkan tokoh masyarakat, itu biasanya sudah tergabung di organisasi. Insya Allah, itu udah ngomong semua. Jadi saya minta, wakil saya ini dari organisasi yang ada di Puluhan Gedongga. Yang pertama, saya minta dari Pak Haji Jendore, untuk menjadi pekerja saya di Puluhan Gedongga 1. Terutama dengan Pak Haji Jendore. Terutama dengan Pak Haji Jendore. Selanjutnya, Pak Haji Jendore. Pak Haji Jendore. Pak Haji Jendore. Pak Haji Jendore siapkan Pak Haji Jendore. Terima kasih. Pak Haji Jendore. Pak Haji Jendore. dan untuk wakil sekretaris biarin beliau wadah yang di dunjur karena mereka harus kerja satu tim jadi mereka harus tau siapa-siapa yang orang di dunjur dan mungkin dari budahara ada wanitanya yang namanya bang yayang bang yayang saya mohon bang yayang yang saya pengayangi saya bang yayang budahara untuk humas dan publikasi nah humas nih MSON Gus, bang Sofian siap humas bang bagus, bang Sofian siap humas humas ya humas eksternal nih wadah selidup budayanya waksa sih terima kasih terima kasih bagian kepemudaan saya minta Adi 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 ya bagian kepemudaan bang Adi dengan siapa nanti bang Sofian beda sendiri bang Sofian bang Sofian karena bang Sofian ini bidang saya pengen pencaksilan gedung itu ketua langsung kita sebutin bang tuanya pertama saya sampaikan susunan pengurus muncuk forum kedung bersatu kita jangan lupa lagi nama kita nih kedung forum kedung bersatu yang pertama Bapak Dinah Bapak Adi Nayus dan Bapak Adi ketua kita tunjuk bang Dami Taufik Rahman sekretaris bang Adi Jenduri ketua dua bang Sofian ketua tiga bang Sofian bang Sofian bang Sofian bang Sofian nah sakit muda ini belum ngopi lagi selanjutnya ketua bang Taufik Rahman ketua satu bang Adi bang Sofian ketua dua bang Sofian ketua tiga bang Sofian bang Sofian bang Sofian ketua empat bang empat sekarang satu lagi nanti perwakilan dari Toc tak nanti musul kemudian sekretaris saya yang bisa Taufik kemudian bendara bang Sofian kemudian mendara' bang Sofian kemudian langsung berinformas dan publikasi Toc atau nanti ya teti cari nanti sepuluh benaranya kemudian bagian seni dan budaya bagi Bapak Bang Bang Saksri, bagian bagian perempuan BIPO-RT, bagian mental agama Ustaz Sobyan bagian ekoran milik pengembangan dosa Bang Ngedang, nanti bagian pemulihan olahraga Bang Adi, dan bagian organisasi Kabir Saksifkan Badan Bang Rokman sementara yang kita bisa hasilkan hari ini, kita syukuri Alhamdulillah yang mudah-mudahan putarun hari ini kita maksimal satu hal yang akan saya sampaikan sebagai moderator adalah Binti Sari dan Binti Pekatri ini adalah satu, mengangkat harkat dan bapak-bapak warga gedung khususnya kedua, menjaga situs budaya yang ada di gedung, yaitu namanya Dengan Sudirang dan Gedung Tinggi kemudian itu kuadah yang kita namakan sekarang adalah Brong Polong Gedung Bersatu terlukan untuk kita semua terima kasih terima kasih Wa ababal nyamah, wa ababal rizki, wa ababal afiah, wa abogal guham la ilaha ilaha antar, subhanaka iniklu dunia al-suhu'amin, da'wahubiha subhanakallahumma, wa rahyatuhubiha salam, wa surda wa gomman hamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan-kegiatan selanjutnya, yang pertama makanya kita bikin dulu grup WA-nya, nanti untuk informasi selanjutnya mungkin udah mulai WA ya Pak? Ya, ya hari ini teman mungkin nanti udah mulai WA, supaya kita bisa lebih fokus untuk pembahasan. Terima kasih, saya atas nama pribadi dan keluarga besar, maaf apabila ada perkataan perbuatan tiga laku saya selama saya memulai acara sampai dengan selesai, Jadi yang dirasa kurang berkenan, saya minta dibutakan itu maaf yang sebesar-besar. Ini ruput sih, ramah-ramah. Bulan yang mana, tahun yang mana. Bulan yang mana, tahun yang mana. Mungkin hari besok kita bertemu lagi bersama-sama. Mungkin hari besok kita bertemu lagi bersama-sama. Tantap lah. Sub indo by broth3rmax